Teroris kan makan nasi juga, bukan makan besi, bukan makan paku. Bukan makan teluruh. Mereka punya hati, mereka bisa menangis, mereka bisa menyesal. Sebesar apapun kesalahan Antum kepada negara, Antum adalah putra bangsa, Antum adalah anak bangsa yang wajib kami selamatkan. Dan belum ada sejarahnya nabi teroris ikut upacara pengibaran bendera. Itu baru pertama kali saya ikut menjadi peserta. Dengan kesadaran sendiri? Kesadaran sendiri, nggak ada disuruh. Nabi teroris yang lain nggak ada yang mau ikut. Begitu ketika pengibaran bendera merah putih, memandang lagu Indonesia Raya merinding saya. Kadang saya nipkan air mata ketika itu. Makanya saya, Bismillah, saya yang akan mengibarkan. Anda mencintai Indonesia sekali ya? Demi Allah, ini tumpah darah saya. Saya siap memwela tanah air Indonesia dengan nyawa dan darah saya. Saya Hisham, atau yang biasa disebut dengan nama Umar Patek. Saya ingin dalam kesempatan ini untuk yang kesekian kalinya, berkali-kali dalam sebuah satu kesempatan, saya memohon maaf kepada korban, kemudian kepada keluarga korban, dan kepada siapa saja yang terdampak oleh pembomongan yang ada di Bali, ataupun pembomongan yang ada di malam natal di gereja di Jakarta khususnya. Saya memohon maaf dari hati saya yang paling dalam. Apapun suku agama mereka, apapun agama mereka, apapun warga negara mereka, saya memohon maaf dari hati saya yang paling tulus. Ini menjadi suatu kewajiban buat saya untuk memohon maaf. Semoga bisa menjadi peringan. Dia mulai hisap nanti. Halo sahabat Indonesia, kita bersama kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast. Sahabat Indonesia, saya hari ini bahagia karena keinginan saya untuk berdiskusi, ngobrol dengan salah seorang yang saya cari dan menjadi spotlight beberapa media, bukannya di Indonesia tapi dunia, berkabul hari ini. Saya terhadapkan tamu Umar Patek. Nama aslinya Hisham. Beliau ini lahir di Pemalang bulan Juli kalau nggak salah. Ya, betul. Tahun 1966. Kalau kita bicara Umar Patek itu sudah hampir seluruh Indonesia tahu lah beliau siapa. Beliau terlibat dalam bom Bali tahun 2002, kemudian kemana-mana sampai ke Filipina. Filipina pernah ya, terus ke Pakistan dan sebagainya. Akhirnya beliau ditangkap tahun 2011. Sekarang beliau sudah menjalani proses asimilasi dan sudah biasa bersyarat, makanya bisa datang ke studio kanal Anak Bangsa Podcast. Sahabat Indonesia, pada saat peringatan 20 tahun bom Bali yang lalu, saya memang sudah mengajukan kepada Pak Kadensus untuk mewawancarai beliau, tapi ternyata kendala teknis sehingga beliau tidak bisa saya mewawancara. Dan waktu itu saya hanya berbicara dengan sahabat beliau, Ustadz Ali Imran. Dan sekarang saya tercapek. Mas Umar Patek, terima kasih sudah datang di studio kanal Anak Bangsa. Sehat Mas? Alhamdulillah, sehat. Saya dulu membayangkan seorang Umar Patek itu kan pakai jenggot panjang. Sekarang sudah mulai iklim di sini. Mas, sudah menjalani proses bebas bersyaratnya? Iya, seharusnya. Sekarang tinggal di mana Mas Umar Patek? Saya sekarang tinggal di Porong, Sidoarjo. Oh, Jawa Timur? Iya, di Jawa Timur. Padahal orang Jawa Tengah? Iya. Jadi kerasan di Jawa Timur? Karena mayoritas keluarga besar saya dari Jawa Timur. Ayah saya orang Jawa Timur. Oh, iya, 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 iya. Jadi mayoritas keluarga besar ada di sana. Makanya saya lebih memilih menetap di sana. Terakhir juga di penjara di Madaeng? Di Porong. Di Porong, ya? Iya. Lapas kelas 1 Surabaya di Porong. Di Porong, ya. Mas Patek, dulu terlibat pertama kali untuk kegiatan terorisme ini mulai kapan sebenarnya? Ya, jadi saya pernah terlibat dalam bom malam natal. Tahun 2000? Tahun 2000. Sudah terlibat? Iya. Oke. Kemudian yang kedua, bom Bali yang pertama. Tahun 2002. 2002? Iya. Terus yang bom Bali kedua? Enggak, saya sudah di Filipin. Sudah lari ke Filipin. Iya, jadi sejak Ambrosie ditangkap tahun 2002 itu juga, saya balik ke Filipin. Oke. Terus dari Filipinnya ke? Di Filipin sampai tahun 2009, bulan Juni. Kemudian bulan itu saya masuk ke Indonesia. Masuk lagi? Iya, masuk ke Indonesia. Oleh dicari-cari waktu itu? Iya, betul. Tujuan saya ini apa? Bikin paspor. Jadi saya anggap Indonesia untuk transit saja. Oke. Saya bikin paspor, kemudian ngurus visa Pakistan. Setelah itu pergi ke Pakistan. Tahun berapa itu? Itu tahun 2010. Oke. Terus ke Pakistan? Iya. Oke. Kemudian kok, di Pakistan yang apa? Apa yang dilakukan di Pakistan? Saya tujuannya mau berhijrah ke Afghanistan. Oke. Bukan tinggal menetap di Pakistan. Masuk di Mujahidin atau Taliban? Masuk di Taliban. Oh Taliban. Di grupnya Sirajuddin Hakoni. Oke. Tapi sempat masuk? Belum, belum sempat masuk. Saya di Pakistan, persisnya di kota Abu Dhabad, di situ ditangkap. Oleh? Oleh militer Pakistan. Kenapa? Kok bisa tertangkap waktu itu? Momennya apa? Jadi, teman saya yang saya rumah, dia yang saya tinggalin itu, dia pergi ke Lahor, Bandara, Lahor, untuk menjemput dua orang warga Peransis. Nah, di Bandara itu dia ditangkap. Oke. Ditangkap, kemudian kan ada identitas di dompet dia. Nah, lalu alamat rumah itu didatangin. Nah, di situ ada saya. Ditangkap sekalian? Saya terus diperiksa, ada paspor Indonesia. Yaudah, diambil aja dulu. Ini orang Indonesia. Terus? Nah, akhirnya setelah tiga bulan itu, mereka tahu kalau ini adalah Umar Pate. Orang yang dicari-cari. Iya. Orang Amerika pun nyari dirimu. Iya. Ya, waktu itu sampai dikasih hadiah. Satu juta dolar, itu apa? Iya. Luar biasa, ya? Nah, Mas, oke. Oke, saya mundur ke belakang. Mulai kapan tertarik masuk ke kelompok jamaah islamia ini? Awalnya itu seperti apa? Waktu itu saya di Malaysia. Oke. Di Malaysia untuk mencari pekerja di sana. Kemudian saya bertemu dengan Mughlas. Waktu itu umur berapa? Umur saya waktu itu sekitar 23 atau 24 tahun. Oke. Ya, tahun 91. Iya, iya. Kemudian saya ikut pengajian di Ustadz Mughlas di Johor Baru itu. Setelah itu Ustadz Mughlas mengajak saya untuk belajar ke Pakistan. Dia bilang belajar agama di Pakistan. Saya ditawarin. Kemudian saya mau. Dia bilang, iya oke. Lalu diurus visa dan lain-lain, tiket pesawat juga, terus diperangkatkan ke sana. Oke. Nah, ternyata nyampe di sana, di Peshawar, kemudian dibawa ke, mana? Ke Sadah. Ke Sadah itu wilayah Pakistan, tapi dekat dengan perbatasan Afghanistan. Oke. Itu tribal area di situ. Jadi wilayah yang dikuasai oleh suku-suku. Oke. Namanya Sadah. Nah, kemudian disitulah ada akademi militer. Di situ saya belajar. Itu maksud di akademi militer itu? Iya. Bersama Ali Imron. Oh, satu angkatan? Ali Imron iya juga, satu angkatan. Ali Imron itu adiknya Pak Mughlas ya? Oke, terus? Nah, terus di situ belajar. Ya, ada pelajaran agama, ada pelajaran militer juga. Berapa tahun di akademi militer di sana? Tiga tahun. Yang ngajar siapa waktu itu? Yang ngajar semuanya orang Indonesia. Orang Indonesia? Iya, orang-orang Indonesia. Siapa aja sih? Termasuk Pak Nasir Abbas. Itu termasuk instruktur saya. Oke. Iya, iya, iya. Saya kenal sama beliau Pak Nasir Abbas ini. Oke. Terus, itu kan berarti akademi militer tidak resmi kan? Akademi militernya milik Mujahidin, Afganistan. Oh, iya, iya, iya. Di bawah Tandem Itihad. Bipinan. Berarti campur seluruh banyak orang berbagai negara di situ? Di tempat kami itu, orang Indonesia, orang Filipin, orang Malaysia, sama orang Thailand. Oh, orang Asia. Iya. Tapi kurikulumnya sama dengan akademi militer. Dilatih juga persenjataan segala macam itu? Iya, sesuai dengan akademi militernya sana. Mungkin nggak sama dengan akademi militer yang di sini. Karena kan tidak, mungkin persyaratannya itu tidak seperti akademi militer yang beneran. Oh, nggak ada seleksinya. Tinggi badan, setian. Berat badan, harus setian. Syarat-syarat seperti itu, nggak ada. Pokoknya militan gitu saja? Iya. Oke. Berapa tahun di sana? Tiga tahun? Belajar di akademi militer tiga tahun. Terus kemudian setelah itu? Saya tinggal di Afghanistan intinya sampai tahun 95. Ya. Dari tahun 95 itu, kemudian saya balik ke Malaysia, terus pergi ke Filipin. Di Malaysia hanya hitungan hari saja, terus langsung pergi ke Filipin. Ke Mindanaum. Berjuang di sana juga? Iya. Karena saya punya teman, tiga orang, yang dari orang Moro. Ketika belajar di akademi militer itu, bersama tiga orang Filipin ini, mereka sebelumnya sudah bilang untuk pergi saja nanti ke Filipin setelah selesai dari sini. Nanti kami menerima kau di sana. Makanya saya pergi ke sana. Sebenarnya perjuangan yang dilakukan di Filipin itu apa? Untuk merdeka di Mindanaum? Iya, semacam separatis. Untuk memerdekatkan kembali Bangsa Moro. Bangsa Moro ya. Iya. Tapi sampai sekarang belum berhasil ya? Sampai sekarang belum. Belum berhasil. Berapa tahun di sana? Di sana sampai bulan Desember tahun 2000. Tahun 2000. Ya, Desember 2000. 2000 ya? Sebelum Natal. Sebelum Natal. Terus ada menemuin kok kembali ke Indonesia? Jadi kan waktu itu kem Abu Bakar Asintiq di Mindanaum itu pada bulan Juli tahun 2000 dikuasai oleh militer Filipina. Kemudian kami, Ujahidin, bertebaran. Ada yang pulang ke kampung mereka masing-masing dan lain-lain. Kemudian Ustaz Salamat Hashim selaku pemimpin MILF di situ, menyarankan supaya saya ini pulang ke Indonesia. Karena wajah saya ini enggak mirip seperti orang Filipina. Nanti kalau hidup di kota-kota malah mencurigakan. Mencolok begitu ya? Terus? Iya. Kalau yang orang Indonesia yang lain kan mirip ya? Mirip sama orang Moro, orang Filipina. Ya, akhirnya saya pulang ke Indonesia. Kemudian itu bulan Desember. Saya datang di rumah Tulmatin. Sahabat saya sejak kecil, sekaligus tetangga. Di Pemalang itu? Iya, di Pemalang. Oke. Terus Tulmatin waktu itu, karena saya datang bulan Desember, terus ngajak saya pergi ke Jakarta. Dia bilang ada kerja. Saya pikir kerja, kerja urusan ekonomi. Karena memang dia ini jual beli mobil. Jadi pembelinya kadang ada di Jakarta, ada di Jawa Timur. Seperti itu. Tapi nggak bilang mau apa ya? Hanya kerja begitu ya? Nggak. Nggak sama sekali nggak bilang. Terus akhirnya saya ikutlah sama dia ke Jakarta. Di saat apa, saya tinggal di satu rumah. Ternyata di rumah kontrakan yang lain, itu sedang membuat form untuk ke rencana malam natal itu. Di daerah mana waktu itu kosnya? Saya lupa, belas buta tentang Jakarta. Oh iya, iya. Terus untuk ikut terlibat berarti? Iya. Ikut merakit juga? Kalau merakit tidak. Oke. Tapi pada waktu malam natal itu, saya satu mobil dengan teman-teman ini yang mendistribusikan ke gereja-gereja. Jadi di situ saya tahu, mereka untuk meledakan bom di beberapa gereja di Jakarta. Itu yang ganti akan 2000 ya? Tapi Anda lolos? Tidak tertangkap ya? Semuanya. Waktu itu belum ada yang... Belum ada yang tertangkap ya? Sekarang Densus belum seperti sekarang waktu itu ya? Iya. Terus kemudian? Kemudian saya kembali ke keluarga. Pulang? Iya. Pulang di Pemalang bersama keluarga. Kemudian juga setelah itu ke Jawa Timur karena keluarga besar banyakkan di Jawa Timur. Mas Tumar Pate itu menikah tahun? Tahun 1998. Oh, sudah menikah. Berarti waktu di Filipina segala macam, istri ikut atau di Indonesia? Istri saya orang Filipin. Saya menikah di Filipin. Oh, anak-anak di Filipin kan? Iya. Sekarang istri di mana? Sekarang ya, ada istri saya ini. Yang orang Filipin ini tinggal di Indonesia? Iya, tinggal di Indonesia. Sudah di Weli? Sudah warga negara Indonesia. Oke, oke. Oke. Tahun 2000-an setelah bom gereja, kemudian pulang ke Jawa Timur dan sebagainya. Nah, momentum ketemu dengan kelompokmu kelas itu kapan? Ketika di Solo. Jadi setelah selesai saya silaturahmi, kemudian saya tinggal di Solo. Nah, di Solo ini bertemu dengan teman-teman lah. Tapi tentang urusan Bombali ini saya tidak diikutkan. Dalam artian tidak diajak meeting, suara, perencanaan, kemudian persiapan logistik dan lain-lain. Itu saya tidak tahu. Tidak juga diberitahu. Seperti itu. Pada akhirnya saya diajak oleh Dulmatin pergi ke Bali, ke sana. Tapi katanya Anda dulu komandan lapangannya di Bombali 1? Komandan lapangan secara teorinya itu Ibn Samudera. Tapi pada kenyataannya Ali Imran yang korlapnya di sana. Oh, oke. Kalau waktu itu peranan Umar Patek? Saya di situ datang. Jadi bom itu sudah dalam jumlah yang sangat banyak itu sudah siap. Sudah dirakit? Sudah dirakit, ya. Jadi tidak ikut perangkitan? Akhirnya ikut. Jadi ada sisa sekitar berapa kilo itu. Sekitar 50 kilo saya suruh menyelesaikan. Seperti itu. Nah ketika datang itu, awal kali datang, saya diberitahu sama Imam Samudera bahwa sambil menunjukkan bahan-bahan yang semua yang sudah siap untuk peledakan itu. diberitahu kalau mereka ini mau melakukan pemboman di sebuah nightclub yang berisi orang-orang bule. Seperti itu. Tapi di awal perencanaannya, logistiknya tidak ikut terlibat? Sama sekali tidak ikut. Waktu itu mau ke Bali itu diajak untuk apa sama Dolmatin? Saya diajak aja gitu karena saya ini sama Dolmatin teman kecil dan tetangga. Seumuran? Tidak. Dolmatin itu kelahiran 70. Oh, berarti lebih muda. Ya, kelahiran 70. Kami dekat rumahnya di Pemalang itu. Jadi Dolmatin ke Pemalang saya ikut? Iya, jadi sering pergi bareng sama Dolmatin itu. Nah, disitulah saya menentang aksi rencana mereka untuk melakukan pemboman itu. Di Pembali itu? Iya. Menentang? Iya. Saya ada di Bali di rumah tempat mereka merakit itu. Saya disitu bergebat sama teman-teman. Apa yang Mas Umar Pak? Yang pertama, mereka mengatakan bahwa motivasi mereka melakukan pemboman ini adalah sebagai aksi pembalasan terhadap pembantian umat Islam di Jenin. Jenin itu di West Bank, tepi barat, Palestine. Oke. Iya, seperti itu. Kemudian saya menentang, kalau memang kita mau melakukan pembalasan terhadap itu, kita pergi ke sana. Ke Palestine. Masuk akal ya? Langsung aja. Kita pergi ke Palestine, kita perang melawan Israel di sana. Bukan di sini, kita membunuh orang-orang bule. Mereka tidak ada hubungan apa-apa. Seperti itu yang pertama. Secara motif, secara teknis. Kalian, oke lah, taruhlah mau melakukan itu tetap. Tapi kalian menggunakan bom dalam jumlah yang sangat besar. Sekitar satu ton bom. Bom yang kalian ledakan ini, tujuan kalian itu sebuah nightclub ini. Bom ini enggak mengarah ke nightclub ini, dong. Tapi semua spiritnya itu akan kemana-mana. Barimeternya? Iya, sangat luas. Jadi akan membunuh juga orang-orang lain. Akan merusak, menghansurkan bangunan yang lain. Yang tidak ada hubungannya dengan motif yang akan... Argumen ini Mas Umar sampaikan juga pada teman-teman itu. Iya, saya sampaikan itu saat itu. Ke siapa, Imam Samudera? Imam Samudera, Agadul Martin, kemudian Mukhlas. Alimron juga? Alimron ada. Cuman Alimron kan sering keluar. Karena dia korlap, sering pergi keluar. Sebenarnya, konsepturnya si Mukhlas ya? Iya. Yang penggagas utama ini kan Mukhlas sama Imam Samudera. Pendapat Anda tidak diterima? Tidak diterima. Satu, kalah ilmu. Kemudian kalah senior. Kalah ilmu sama Mukhlas? Kalah ilmu sama Mukhlas. Saya mengatakan seperti itu, kemudian saya sampaikan. Ketika nanti terjadi orang-orang yang lain yang bukan target kalian ini mati. Misal, ada orang Muslim atau orang Hindu lokal Bali atau apapun agamanya ataupun masyarakat yang lain yang sedang jalan atau di trotowar naik. Apa, di jalan raya naik mobil atau naik motor dan lain-lain di toko-toko kena. Pertanyaan saya, tanggung jawab siapa itu di hadapan Allah Kelak? Ketika ada orang Muslim yang kemudian mati, itu akan menjadi tanggung jawab siapa? Jawabannya Mukhlas? Tolong siapkan jawaban kita untuk di akhirat Kelak. Jawabannya Mukhlas apa? Jawabannya Mukhlas itu bahwa mereka akan dibangkitkan di akhirat Kelak sesuai dengan niat masing-masing. Ketika ada korban orang Muslim, akan dibangkitkan dengan niat mereka masing-masing. Niat mereka ketika itu, saat itu apa? Saya bilang, gak bisa. Memang ada dalil seperti itu. Saya bilang, dalil itu tidak bisa dipakai. Saya bilang, itu ketika Rasulullah ketika akan menyerang satu benteng. Kemudian di dalamnya ternyata Rasulullah tidak tahu kalau di situ ada orang Muslim. Kemudian ternyata ada orang Muslim dan mati di situ. Nah kemudian Rasulullah mengatakan, dia meninggal akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Nah kalau sekarang beda. Konteknya berbeda ya? Sekarang ini kalian rencanakan. Di planning benar. Dibelikan belanja barang logistik, kemudian bom disiapkan, direncanakan dengan sengaja untuk membunuh. Jadi dalil yang digunakan salah itu. Iya. Tapi intinya Anda kalah suara. Iya, kalah suara. Karena mereka, banyak orang, mereka tetap bersih koko. Terus waktu itu peranan Mas Umar sebagai apa? Nah setelah itu, si sawat ini jadi sudah termasuk sakit gitu loh. Dia sering meler dari sininya itu. Darah? Darah sama campur ini, bubuk aluminium powder. Jadi kan itu ada salah satu bahannya aluminium. Terpapar itu ya? Iya, kemudian dari dahaknya itu keluar, itu warna abu-abu. Waktu itu sawat bilang sama saya, Sudahlah Mar, kamu nggak usah mendebat mereka. Kamu mau ngomong apapun, mereka nggak akan percaya. Nggak akan mau mendengar. Sudah. Tolong, ini ada sisa sedikit, sekitar lima puluhan kilo. Tolong, saya dibantu. Saya sudah nggak kuat, nggak tahan. Ya sudah, saya bantu dia. Kasian sama dia. Saya bantu. Jadi yang merakit itu di sawat itu? Yang bukan merakit, meracik. Merajik itu? Iya. Kalau yang merakit itu Dr. Azhari. Sama Dulmatin. Yang meracik sih sawat ini? Yang meracik, iya. Kemudian saya bantu itu. Seperti itu. Sama tak ini ikut meninggal ya? Bukan, hukuman seumur hidup. Seumur hidup juga ya? Iya. Jadi background saya sama teman-teman itu beda jauh. Ketika mereka selesai dari Afganistan, rata-rata pulang ke Malaysia mencari ekonomi, kemudian pulang ke Indonesia, menikah berkeluarga. Kalau dirimu langsung di lapangan? Langsung pergi ke Filipin, ke lapangan. Dan di situ saya lebih banyak dibina oleh Ustaz Salamat Hashim. Jadi tentang fikir jihad yang dipelajari, tidak semestinya saklek yang ada textbook seperti itu. Di lapangan harus melihat. Nah, Ustaz Salamat Hashim sangat keras dalam masalah seperti tidak boleh membunuh sivil, non-muslim. Tidak dibenarkan. Jadi membunuh hanya dengan tentara yang menyerang masuk ke wilayah Ujahidin yang ada di Kem Abu Bakar itu. Ketika mereka masuk, dilawan. Jadi hanya defense. Ataupun orang-orang sivil yang ada di kota dilarang dibunuh. Seperti itu. Kemudian beliau sangat wanti-wanti itu kepada kami, kepada Mujahidin di sana. Untuk jangan ada satu putir peluru yang meletus di kota Marawi dan di kota Batu. Karena di situ mayoritas muslim. Artinya itu akan mudaratnya lebih banyak. Kemudian Ustaz Salamat Hashim kadang sering ngobrol sama saya, diskusi tentang Kalian ini dari Indonesia ngapain mau jihad di Indonesia? Untuk apa memerangi di Indonesia? Di Indonesia itu tentaranya muslim. Presidennya muslim. Menteri-menterinya muslim. Buat apa mau diperangi? Kalian di sana sholat menjalankan ibadah agama bebas gak dilarang. Beda dengan kami yang ada di sini. Itu sebenarnya sudah disampaikan juga ya? Iya. Kebetulan saya dekat sama beliau. Rumah kami dekat. Sering sholat berjamaah bersama beliau. Beliau sering kasih nasihat-nasihat seperti itu. Keluar di Filipina? Iya, di Filipina. Di Minano. Nah ini masuk ke dalam otak dan hati saya. Makanya ketika melihat teman-teman mau melakukan seperti itu, saya gak setuju. Gak mau. Gak bisa. Tapi kenyatanya ini kan kalah suara. Kalah. Kalah suara, kalah senior. Kalah senior. Iya. Kalau ilmu gak lah. Ilmu kan sama aja. Karena dirimu itu gak dapat ilmu banyak. Militer sama aja. Oke. Tapi ilmu yang lain kan dapat juga dari masukan dari Filipina tadi juga banyak. Mas, secara teknis banyak kesalahan. Motif sudah jelas salah. Jelas salah. Oke. Peranan dirimu ada waktu kejadian? Ada dua kan? Ada tiga di Sari Club, di Padis, kemudian ada yang di Konsulat. Amerika. Dirimu di mana? Saya yang ada di, berarti, bom yang dalam jumlah besar itu. 50 kilo itu kan yang dipakai untuk di Sari Club. Di Legian itu ya? Iya. Ikut ngedrop di situ? Kalau ngedrop, saya enggak. Jadi sebelum pelaksanaan, saya sudah pulang ke Solo. Oh, sebelum tanggal 12 Oktober ya? Iya. Sudah pulang duluan? Iya. Jadi hari itu, begitu saya nyampe Solo, malam hari kan, tengah malam itu bom itu meledak. Muklas juga gak ada di sana? Muklas sepertinya gak ada di sana. Yang masih ada di sana itu, seingat saya Ali Imran sama Imam Samudera. Enggak tahu ya kalau yang lain masih ada juga. Jadi keterlibatan Anda gak sampai detail, sampai pelaksanaan ya? Iya. Oke. Setelah bom Bali, ternyata 200 sekian korban. Kita menyesalkan itu, banyak korban. Terus, apa yang Anda rasakan setelah kejadian itu? Iya, saya takut. Yang pertama, takut kepada Allah. Karena telah, biar bagaimanapun saya ikut andil di situ. Artinya, saya kalah suara, kalah senior. Kemudian mereka tetap memaksa untuk ikut membantu. Itu, saya bergelayut dalam pikiran dan hati saya dengan dosa itu. Tapi, kenyataannya Anda terus berjuang terus kan? Terus di lapangan terus, terus pergi ke Miniano dan sebagainya. Iya, ke Miniano. Kenapa tidak mau menyerahkan diri waktu itu? Gak mungkin, kalau saya menyerahkan diri. Yang pertama, apa kata teman-teman, kalau saya menyerahkan diri. Jadi, saya berjalan mengikuti takdir. Pada waktu Muklas alai Iyam Samudera Gunan Ali murah ditangkap, gitu ya. Sama Amrozi ditangkap, posisi seorang Umar Pati ada di mana? Masih di Indonesia? Ketika Amrozi ditangkap, saya masih di Indonesia. Setelah itu, baru saya kemudian pergi ke... Waktu Muklas ditangkap? Gak ada, sudah saya utah di Filipina. Sudah langsung pergi? Iya. Artinya setelah Amrozi ditangkap, saya langsung pergi ke sana, ke Filipina. Itu ya? Sampai beberapa tahun di sana, kemudian ke Pakistan? Iya, sampai bulan Juni 2009 itu. Oke. Anda dicari banyak orang di seluruh dunia. Sama Amerika pun mencari seorang Umar Pati. Waktu itu, mendengarkan kabar-kabar seperti itu? Iya, saya mendengarkan. Dan saya lewat radio di hutan-hutan di Filipina, mendengarkan berita. Menurut Mas Umar, kenapa mereka begitu menjadikan Anda seorang target? Kurang tahu itu. Ya mungkin karena keterlipatan di dalam Buang Bali itu. Karena Dulmatin kan juga, apalagi Dulmatin, perannya yang jauh lebih besar. Sudah ya? Dulmatin? Sebagai penggagas, kemudian rencana, kemudian perangkin. Semua ketangkap ya? Iya. Tapi waktu di Pakistan, Anda belum berbuat apa-apa ya? Belum, karena tujuan saya untuk transit saja di Pakistan, untuk pergi ke masuk ke Afghanistan. Oke, Mas akhirnya dideportasi dan kemudian dihukum di Indonesia. Ada dihukum berapa tahun? Devonis 20 tahun. 20 tahun, 20 tahun. Ditempatkan di Borong. Nah, ada pertanyaan mendasar saya nih. Ini, kalau waktu itu nih Mas, persepsi publik termasuk saya kepada Umar Pateng itu kan, Anda dulu kan serem banget itu wajahnya. Yang ditampilkan di media-media kan rambutnya panjang, agak buli sedikit rambut panjang. Jadi, serem banget. Saya tidak menduga ternyata tidak terlalu tinggi rumahnya. Saya pikir tinggi besar gitu. Oke. Ada moment of truth. Kejadian apa yang akhirnya membuat Anda sadar, insaf, dan masuk kembali ke NKRI. Yang paling utama itu dari keluarga. Keluarga yang merangkul saya. Artinya, keluarga sangat tidak mendukung dengan apa yang saya lakukan. Tapi keluarga tetap merangkul. Sebesar apapun kesalahanmu, kamu tetap anggota keluarga kami. Jadi, mereka tetap merangkul. Kemudian, apa, mensapot saya selama ada dalam penjara. Sering datang memberi nasihat-nasihat seperti itu. Kemudian yang kedua, saya sudah pernah menyampaikan waktu itu kepada Kadensus Pak Haji Syafi'i bahwa saya beri kesempatan kepada saya untuk bertemu dengan korban atau keluarga korban. Saya ingin memohon maaf kepada mereka. Apapun. Anda sudah mohon maaf? Ya. Sudah minta maaf ya? Ya. Baik ketika dalam persidangan, saya menyampaikan permohonan maaf. Kemudian, dalam setiap momen saya ada di wawancara oleh media, saya sampaikan. Itu tulus dari hati ya? Benar-benar minta maaf gitu ya? Wallahi. Menyesal gitu ya? Saya menyesal. Jadi, yang paling dominan adalah dorongan keluarga untuk kembali. Nah, sekarang bagaimana peranan Densus 88-nya? Pemimpinannya dan sebagainya pada saat Anda di penjara atau mungkin dalam proses pemulangan ke Indonesia? Iya. Jadi, sejak saya ada di Pakistan, kemudian pemerintah Indonesia sudah tahu, setelah itu mengirim tim ke sana dari anggota Densus menemui saya. Saya sangat heran waktu itu. Artinya terkejut dengan kehadiran Densus ini. Waktu itu, yang pertama kali bicara kepada saya, Bapak Jenderal Rudy Subharyadi. Sekarang ini Kapolda, Sulawesi Tengah. Tengah. Pak Rudy bilang sama saya, sebesar apapun kesalahan Antum kepada negara, Antum adalah putra bangsa. Antum adalah anak bangsa yang wajib kami selamatkan. Kami datang ke sini untuk datang, untuk menyelamatkan Anda, untuk dibawa pulang ke Indonesia. Itu berkesan. Kalimat itu sangat dalam buat saya. Sampai sekarang masih terlihat. Padahal sudah 14 tahun, 12 tahunan yang lalu. Iya. Oke, terus. Itu buat saya, saya terkejut sekali. Artinya, ternyata Densus seperti ini. Dalam bayangan saya, Densus serem menangkapkan orang. Keras gitu ya. Iya, keras. Seperti itulah. Seperti saya yang saya ingin. Ternyata dalam media media. Ternyata jauh dengan apa yang saya dapatkan. Kemudian sampai akhirnya dibulangkan ke Indonesia. Ya sudah, dalam intrograsi dan lain-lain, mereka sangat humble sekali. Sambil mengintrograsi, sambil makan bareng. Itu tidak ada masih bungkus, makan masih bungkus. Ditekan-tekan itu enggak ya. Seperti dalam film-film itu ternyata tidak seperti yang saya bayangkan. Kemudian ketika waktu sholat, saya dipersilakan. Ini waktu sholat, ayo sholat sana. Seperti itu. Itu berkesan buat orang Amor Mataka. Penampilan yang sangat humanis ini, bikin hati ini luluh lantak. Ternyata mereka tidak seperti yang saya bayangkan. Kemudian setelah itu berlanjut. Termasuk Pak Arief, awal-awal saya datang, itu sangat humanis pendekatannya. Dan saya sangat tertarik. Dan kemudian sampai sekalipun saya sudah pindah ke Lapas, di Porong, mereka sering datang, berkunjung. Pak Arief itu Direktur IDEN SOS ya? Iya, betul. Jadi mereka sangat perhatian sama. Iya, sangat perhatian. Bagaimana perhatian dari teman-teman IDEN SOS ya? Khususnya di IDEN SOS ya? Pak Arief dan anggotanya ya? Kepada keluarganya Umar Patek? Iya, Alhamdulillah termasuk kepada khususnya istri saya. Kemudian sampai keluarga besar saya, khususnya adik-adik, paman. Itu tahu semua, akrab semua dengan mereka. Jadi mereka mendekati juga ya? Iya. Jadi mereka juga didekati. Bukan hanya personel saya, tapi keluarga juga dirangkul, didekatin. Sehingga keluarga pun juga merangkul saya dengan baik. Jadi karena keluarga melihat dari negara yang diwakili oleh teman-teman IDEN SOS ini begitu humanis gitu ya? Dan bener-bener ada niat baik untuk merangkul, sehingga keluarga pun mendorong Anda untuk kembali menjadi anak bangsa yang baik gitu ya? Dan cara ini menurut saya adalah cara yang paling efektif. Untuk menangani nabi terorisme ataupun mantan nabi terorisme. Jadi artinya tidak perlu penghukuman yang kejam, dendam gitu ya? Jadi itu tidak akan menyelesaikan masalah ya? Iya. Teroris kan makan nasi juga. Bukan makan besi, bukan makan paku. Bukan makan meluruh. Bukan makan meluruh. Mereka punya hati, mereka bisa menangis, mereka bisa menyesal. Itu tahun berapa si Mas Umar itu merasa bahwa menetapkan hati bahwa saya akan meninggalkan dunia lama dan kembali menjadi manusia Indonesia? Saya masih ada di Mako Primo. Sebelum saya dipindah ke lembaga kemasyarakatan. Jadi waktu di penjara itu sudah benar-benar sudah aneh ya? Tapi ada dimusuhin nggak teman-teman? Pasti dimusuhin. Itu risiko? Terima-terima konsekuensinya diterima itu? Iya. Tapi saya jelaskan sama mereka. Kemudian kadang ada dari beberapa nabiter waktu di Mako Primo tidak mau terbuka ketika dalam penyidikan. Saya sampaikan sama mereka, buat apa kamu tutup-tutuin? Terbuka saja semua. Sampaikan saja, toh kamu itu bukan maling ayam. Kamu katanya mau menjadi pendekat agama, mujahid. Ya sudah kamu akuin, kemudian ceritakan semuanya. Tapi saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh ustadz yang di Mindanao itu ya? Sebenarnya perjuangan kalian itu apa ya? Kan semua kita orang Indonesia, saya juga orang Islam, bebas itu. Kita tidak pernah ada penindasan apapun gitu ya. Terus waktu itu apa yang kalian perjuangkan sebetulnya? Kalau saya perjuangan saya lebih banyak di luar. Di luar? Bukan di sini. Itu yang membedakan dengan teman-teman yang lain. Makanya ketika 2009 saya pulang ke Indonesia, Dulmatin itu ngajak saya lagi. Ketika mereka merencanakan pelatihan di Jalin Jantau, Aceh. Di situ saya tidak mau terang-terangan. 2009? Ya. Dulmatin ditangkap ke tahun? 2010. Bukan ditangkap, ditambah mati. Ya, di Yanwi ya? Pamulang? Ya. Di Pamulang. Masih belum hijrah ya waktu itu. Belum. Dia mengajak saya untuk ikut dalam program yang ada di Aceh itu. Saya tidak mau. Saya bilang, kalau memang apa saya mau melakukan itu, itu sama saja saya jalan mundur. Saya sudah ada di Filipin kok. Jelas peperangannya di sana. Musuhnya jelas. Ya. Kalau saya ikut sama kalian, saya jalan mundur. Saya tidak mau. Saya datang ke sini, tujuan saya adalah untuk transit saja. Kemudian mau pergi berhijrah ke Anggilanistan. Saya cukup terkejut, karena sudah lama saya tidak mendengar kabar Mas Umar Patek. Tiba-tiba saya lihat di media tahun 2015, Anda menjadi pembawa bendera pada saat peringatan kemerdekaan RI. Itu settingan atau beneran? Itu murni dari hati saya. Oke. Murni kemahaman saya. Bukan settingan dari negara atau pembawa? Tidak ada yang minta. Saya yang minta sendiri. Tidak ada yang menyuruh. Tidak ada yang memerintah. Saya kemahaman saya sendiri. Itu benar-benar menjadi viral, Mas. Iya. Jadi foto Anda begini pakai baju pas kibra gitu. Jadi orang menarik ini. Tapi memang harus saya katakan, ada juga pertanyaan-pertanyaan publik. Ini beneran atau settingan itu? Iya. Dan dari seorang Morbatek itu murni, benar keinginan dari Morbatek. Tidak ada yang menyuruh. Ada dari beberapa teman-teman yang datang, berkunjung sama saya. Maksudnya tabayun, cek cross. Klarifikasi. Apa benar? Itu antum. Maksudnya saya yang melakukan pengibaran bendera. Saya bilang, benar. Itu saya. Bukan fotokopi saya. Bukan. Bukan pula orang lain memakai topeng wajah saya. Bukan. Saya yang melakukan itu. Salah apa saya? Tidak ada yang salah buat saya untuk melakukan seperti itu. Jadi awalnya itu tahun 2014 saya dipindah ke Lapas di Porong tahun 2014. Bulan Maret. Nah pada bulan Agustus tahun itu juga di Lapas Porong dilakukan upacara perayaan hari kemerdekaan. 17 Agustus. Ya. Saya datang. Saya dari 14 ya? Ya. Oke. Artinya beberapa bulan saja. Saya datang bulan Maret. Saya datang ke lapangan untuk ikut upacara. Semua petugas itu heran. Kalapas, kabit pembinaan, dan lain-lain. Padahal tidak wajib? Tidak wajib. Oke. Dan belum ada sejarahnya nabi teroris ikut upacara pengibaran bendera. Itu baru pertama kali. Oke. Saya ikut menjadi peserta. Dengan kesadaran sendiri? Kesadaran sendiri. Tidak ada disuruh nabi teroris yang lain. Tidak ada yang mau ikut. Saya datang. Saya ikut jadi peserta. Kemudian persis ketika pengibaran bendera merah putih. Dalam hati saya. Tahun depan saya yang akan mengibarkan itu. Sudah begitu? Ketika pengibaran bendera merah putih, hormat. Saya bilang dalam hati saya. Tahun depan saya yang akan mengibarkan bendera ini di sini. Kemudian setelah saya upacara, karena hebohnya untuk dilapas ya. Sekelas Kalapas dan petugas-petugas yang lain. Mereka merangkul saya. Kemudian saya bilang, sampaikan ke Kalapas waktu itu. Bapak, tahun depan saya yang mengibarkan bendera. Benar? Iya, benar. Tahun depan saya. Nah, Alhamdulillah sebelum satu tahun, yaitu persisnya tanggal 20 Mei tahun 2015, saya mengibarkan bendera merah putih. Waktu hari kebangkitan nasional. Oke, 20 Mei. Terus yang kemahali kepentingan juga. Kemudian setelah itu tanggal 17 Agustus. Jadi pembawa bendera itu. Kemudian tahun berikutnya, tahun berikutnya. Apa yang Anda rasakan, Mas Umar? Bagaimana? Apa yang Anda rasakan pada saat membawa bendera? Apa yang Anda rasakan? Nilai-nilai nasionalisme pada diri saya itu sudah ada sebenarnya sejak kecil. Termasuk waktu sampai SMA. Begitu ketika pengibaran bendera merah putih, pemandang lagu Indonesia Raya, merinding saya. Kadang saya menipikan air mata ketika itu. Makanya saya, bismillah, saya yang akan mengibarkan. Anda mencintai Indonesia sekali ya? Demi Allah. Ini tumpah darah saya. Saya siap membela tanah air Indonesia dengan nyawa dan darah saya. Nah, ada dua pertanyaan berikutnya. Yang pertama, saya mohon informasi tentang program-program dari teman-teman di kita, di Densus 88. Apa saran-saran Mas Umar Patek? Untuk program-program berikutnya dari Densus 88 ini? Jadi dari Densus, kalau artinya program yang humanis itu tetap dijalankan. Jadi, identitasnya harus tetap ditambahkan. Efektif ya ternyata ya? Sangat efektif. Kalau bisa, lebih baik mencegah daripada sampai akhirnya menangkap. Kecuali memang sudah benar-benar ini orang mau memang benar sudah menyiapkan bom atau apa, yaudah. Kalau ditangkap. Tangkap. Tapi program pencegahan itu penting. Pembinaan itu misal para aktivis ataupun di masjid-masjid, kemudian masyarakat, kalangan akademisi, di kampus-kampus, itu harus dilakukan pembinaan. Dan itu tugas kita semua. Bukan hanya tugas Densus. Kalau seorang Umar Patek dilibatkan mau? Siap. Saya siap jadi Duta Perdamaian. Duta Perdamaian ya. Duta NKRI kita ya. Hidup menyelamatkan, menjaga Indonesia. Nah, dan saat ini saya sedang bergabung dengan Yayasan Lingkar Perdamaian yang dipimpin Dr. Ali Fauzi. Ya, ya, ya. Itu keluarganya Ali Imran. Betul. Ya, ya. Ini adalah Pertamaian. Dan itu banyak berinteraksi dengan kurban-kurban pembali dan sebagainya. Saya mendengar. Mas, sekitar sepakat ya. Saya melihat sendiri bahwa program dari Kak Densus, kemudian ada Pak Direktur Idin Sos, Pak Arief, dan kawan-kawan yang lain. Menurut saya sudah on the track gitu loh. On the track mungkin harus ditingkatkan. Yang tadi saranan Mas Umar Patek, saya setuju. Kita sepakat untuk lebih baik mencegah daripada hanya menindak gitu ya. Jadi untuk mencegah dan kerusakan-kerusakan yang terjadi. Ini buat apa, mau kita bangsa kita sendiri. Saya selalu memegang apa yang dikatakan Gusmus. Kaya Yaji Mustuha Pisri. Indonesia itu rumah kita loh. Betul. Maksudnya mau kita rusak sendiri. Betul. Benar kan? Setuju ya? Setuju. Oke, Mas. Apa saran Anda buat saudara-saudara kita yang masih dalam tanda kutip, masih dalam kelompok mereka dan masih tersesatkan gitu. Apa sarannya Mas Umar Patek? Jadi saya nasihatkan kepada mereka bahwa pemerintah Indonesia ini tidak melarang warganya, khususnya yang muslim, itu untuk melakukan ibadah. Apakah itu ibadah sholat, ibadah haji, ibadah yang lain-lainnya. Bebas mereka melakukan, tidak melarang. Maka tidak wajib untuk diperangi. Kemudian, pemerintah Indonesia sangat menjaga kebebasan melakukan beribadah pula kepada agama-agama yang lain. Dan kerukunan kedamaian ini yang tetap harus dibina, maka jangan ada aksi-aksi terorisme di Indonesia. Mereka tidak boleh melakukan menentang atau menyerang kepada pemerintah karena pemerintah ini memberi kebebasan untuk melakukan ibadah seperti itu. Ini luar biasa Mas. Jadi, saya mendengar Mas juga sudah minta maaf pada para kurban, tapi kan saya pikir belum semua, belum bisa bertemu semua kurban-kurban yang pernah Anda lukai mungkin dari mulai bom gereja, kemudian bom balin dan sebagainya. Nah, pada kesempatan ini, kalau Mas Umar, siapa tahu di antara mereka yang belum sempat ketemu Umar Patek menonton acara kita, apa yang ingin saya sampaikan? Saya Hisham, atau yang biasa disebut dengan nama Umar Patek. Saya ingin dalam kesempatan ini, untuk yang kesekian kalinya, berkali-kali, dalam sebuah satu kesempatan saya memohon maaf kepada korban, kemudian kepada keluarga korban, dan kepada siapa saja yang terdampak oleh pembomongan yang ada di Bali ataupun pembomongan yang ada di malam natal di gereja di Jakarta, khususnya tahun 2000. Saya memohon maaf dari hati saya yang paling dalam. Apapun suku agama mereka, apapun agama mereka, apapun warga negara mereka, saya memohon maaf dari hati saya yang paling tulus. Ini menjadi suatu kewajiban buat saya untuk memohon maaf. Semoga bisa menjadi peringan di Humul Hisap nanti. Mas Hisam, terima kasih. Anda banyak memberikan informasi dan pencerahan buat kita semuanya. Dan ini cara yang indah untuk mencintai Indonesia. Anda sudah melalui banyak peristiwa yang tidak semua orang Indonesia mengalami. Tapi saya pribadi menghargai dan memudahkan apa yang disampaikan oleh Mas Hisam atau Mas Umar Patek itu bisa menjadi alat untuk menyadarkan kita untuk kembali, untuk mencintai rumah kita yang bernama Indonesia. Sekali lagi terima kasih Mas Umar Patek. Umar Patek seperti apa dan ternyata saya melihat hari ini berdiskusi dengan beliau. Beliau orang yang sangat humble, orang yang sangat mencintai Indonesia. Ini yang menjadi inspirasi buat kita semua. Dan satu hal yang penting saya sebagai wakil dari masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Densus 88, khususnya Direkturat Idensos yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Dan terima kasih juga sudah banyak melakukan hal-hal yang intinya mencegah peristiwa terorisme itu ada di Indonesia. Apresiasi saya sebagai rakyat kepada teman-teman jadi Densus 88. Dan mudah-mudahan seperti yang disarankan oleh Mas Hisam tadi pada teman-teman Densus untuk lebih menyempurnakan program yang ada yang sudah bagus ini. Dan fokusnya adalah mencegah. Jangan sampai terjadi kejadian terorisme. Satu hal lagi yang disampaikan oleh Mas Hisam kepada teman-teman yang sekarang masih dalam kelompok yang ingin merusak rumah kita sendiri. Mari kita kembali ke Bumi Pertiwi. Mari kita kembali mencintai Indonesia. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam Kanal Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati